Damai sejahtera Allah yang melampaui segala katakan Akan memilih halah hati dan pikiran dengan Kristus Yesus Amin Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Marilah kita buka Yang menjadinya serendungan kita Pada minggu yang berbahagia ini yang tertulis dalam Yesaya 44 ayat 6 sampai ayat 8 Mari kita baca secara responsor ya Beginilah kiriman Tuhan Raja dan penegus Israel Tuhan selesta alam Akulah yang terdahulu Dan akulah yang terkemudian Tidak ada Allah selain daripadaku Tidak ada Allah selain daripadaku Tidak ada Allah selain daripadaku Janganlah gentar dan janganlah tak, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kudutahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku, adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada bumbu batu yang lain, tidak ada kukenamu. Demikian kerman Tuhan. Saudara-saudara yang seiman dalam nama Yesus Kristus, seperti yang telah dibacakan tadi pada warta jemaah kami adalah Endeta Marsakab Sinaun Sung, yang dilayani di AKBP Kersiapan Resort Sabpuran Neudi. Tanah Jawa, istri 24 Tanah Jawa, Memakan Sianta, dan istri Guru Tahayan. Bersama-sama dengan kita sekarang berubah di gereja ini, telah dikaruniai Tuhan dua orang anak. Yang pertama laki-laki, kelas 3 SMA, dan yang pertama perempuan kelas 3 SMA, dan yang kedua kelas 2 SMA. Hampir lupa. Dan ibu saya yang melahirkan saya, berutama gunang, bertua perempuan saya, pengeriguan, itu laki-laki lapas berutama saya. Oleh karena itu, terima kasih bagi para majelis gereja yang memberikan waktu buat kami, sehingga bisa bertemu dengan Bapak-Ibu sekalian melalui kebaktian ini. Nanti akan saya ceritakan, mengapa kami harus sampai di hadapi sepul. Marilah kita sambut firman Tuhan, bahwa sebenarnya, bagi kehidupan manusia, menunggu atau menanti adalah hal yang paling membosankan. Jikalau kita berjanji dengan seseorang, akan ketemu jam 12, dan kita menunggu sebelum jam 12, ternyata sampai jam 12 seperampak belum datang, akan timbul pemikiran yang lain dalam kehidupan kita. Loh, semalam janji ketemu jam 12, sudah lewat sepuluh empat jam, tidak datang. Nah, kerja jikalau ini menunggu nasidat, pasti timbul pemikiran-pemikiran yang baru, dan melahirkan judukan yang baru bagi orang yang kita tunggu. dan mungkin kita bilang, ah, si bura kata doh hurwa matai, atau kita sebut, pergaus doh hurwa, dongak kunanar jadji. kira-kira demikian juga penikiran umat Allah, yaitu bangsa pilihan Allah, umat Israel, yang pada saat itu mereka mengalami pembuangan di Babel. Mereka selalu menunggu-menunggu dan selalu menunggu kapan datangnya Raja Pembebas, kapan datangnya Raja Damai, kapan datangnya Juru Selamat untuk mengeluarkan mereka dari pembuangan Babel. Mereka tertindas dihina, dan menjadi pembantu bagi warga Babel. Oleh karena itu, sebagian dari mereka beranggapan mungkin Allah telah mati, atau mungkin Allah tidak berkarya lagi. Banyak dari antara mereka telah murtap, dan menyembah Dewa Babel. Tetapi ada juga yang selalu setia, menaktikan kedatangan Raja. Lupa doh nasida dipatik Nisi Musa, sebagaimana yang tertulis dalam kejadian, Keluaran 20, Keluaran 20 ayat 2 sampai ayat 5, Akulah Tuhan Allahmu. Dan seterusnya. Mereka lupa akan keberadaan Tuhan Allah, pada saat situasi seperti itulah, ternyata Allah masih berkarya. Allah berkenan hadir di tengah rinah mereka, sebagaimana dimuatkan oleh Nabi Jesaya. Dan Jesaya memberitahukan bahwa Allah masih ada dan mampu, dan selalu bertindak, demi untuk keselamatan umatnya. dan Jesaya menyerukan bahwa Allah adalah Alpah, dan Allah adalah Omega. Dia adalah Awal, dan Akhir. bahwa semuanya yang ada di dunia, pasti ada akhirnya. Erasan Babel, pasti ada batasnya. Oleh karena itu, Jesaya mengingatkan bahwa Allah itu masih bertindak. Dia selalu bertanya, dimanakah Allah? Apakah Allah masih berkarya? Pada saat itu, kenaparan terjadi. penyakit bagi anaknya. Mungkin boyo somoni mazaran di tonga-tonga di panggung miton di ngulukta. Adung dobiho Tuhan. Oleh karena itu, kita menyatakan bahwa jaminan bagi orang-orang percaya, bahwa Allah masih bertindak, dan berkarya. Oleh karena itu, kita dikatakan, jangan takut. Tidak perlu tahu. Sekarang kita diuji bagaimana tak kesetiaan orang Kristi. Tidak jarang dari orang yang membuat Allah alternatif. sebagaimana yang pernah saya baca dalam buku karangan Dr. Darwin Bantowi, katanya di sebuah gereja, ada seorang bapak yang kebetulan di gereja itu ada patung yang di belakang gereja ada patung iblis yang digambarkan melalui patung ular. dan di depan antar gereja ada patung Yesus di kayu salib. para pelayan melihat ada seorang bapak masuk ke gereja dan dilihat bahwa sebapak ini masuk ke gereja menyembah iblis. kemudian duduk di tempat duduk di tempat duduk yang telah disediakan dan berdoa untuk mempersiapkan diri mengikuti kebaktian. Setelah pendeta berkutbah atau pelayan berkutbah, bahwa kebetulan dalam kutbah itu diceritakan bahwa Allah adalah Allah yang marah bagi orang-orang yang tidak percaya. demikian dalam kutbah itu diceritakan bahwa Allah selalu setia bagi orang yang percaya dan marah bagi orang-orang yang tidak percaya. Dan pasti menghukum orang-orang yang tidak percaya. Kira-kira begitu ringkasan kutbahnya. Dung amin, 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 lau muda, emang. Roma amaktai tujulu Bersujud Menyembah salib Yesus Kristus Menangis Dan mau pulang Ditengah oleh pelayan bapak ini bersujud juga Menyembah iblis yang disimpulkan melalui ular Lalu pelayan ini bertanya kepada bapak itu pak sebentar dulu Saya lihat tadi bapak masuk ke gereja ini menyembah iblis di belakang sana Setelah amin, amin, datang ke altar menyembah Yesus Kristus dan mau pulang lagi menyembah iblis Ada apa bapak sebelumnya kok terjadi seperti itu Dan si bapak ini berkata pak pendeta Ketika saya memasuki gereja ini saya ragu Akan kuasa Yesus kuasa Allah Sehingga sebelum saya tadi duduk di tempat duduk saya menyembah iblis Biar jangan terlalu menyakiti saya Dan saya mendengar khutbah bapak bahwa Yesus bahwa Allah akan marah bagi orang yang tidak percaya Dan saya semakin takut, semakin takut Memang patung Yesus tadi saya sembah Saya susuk di hadapannya Tapi saya ragu Apakah saya nanti akan tahan setia kepada Yesus Oleh karena keraguan saya mau pulang gereja tadi saya sembah lagi iblis Molo roh paruhumani surut unang maha cipuau di basi gulis Jadi saya membuat Allah alternatif Jikalau Yesus tidak menyelamatkan saya Biarlah iblis nanti tidak terlalu sakit menghubung saya Saya ada ilustrasi dengan mengenang bahwa Orang itu adalah orang yang ragu akan keberadaan Allah Karena kita dalam kehidupan kita di uji Dunia menawarkan hal-hal yang indah Seolah-olah mampu untuk memberi jaminan hidup Bagi kita Ternyata Bahwa kesemuanya itu adalah sia-sia Saya menyerupkan bahwa Allah adalah alpah Dan unik Dan bagi orang yang percaya tidak perlu tahu Jaladilehundotoddi Bambu pilih kita Mari kita baca dalam 2 Timotir 1 ayat 7 2 Timotir 1 ayat 7 Tolong salah seorang dari Kita untuk membaca ini 2 Timotir 1 ayat 7 3 Timotir 1 ayat 7 Jadi Allah memberikan baik kita Bukan roh kita takut Supaya kita mampu bertindak Supaya kita tetap setia Dalam menghadapi tantangan di dunia ini Mungkin dari antara kita masih ada mengenal Putri Manu Malu dihutanami lo sihir put Dia berkembang Saat matahari bersinar Hujan datang Dia semangat celia Tapi saat kerbau Lewat Koladiosus Horboi sihir putih Langsung keriput Orang Kristen tidak perlu lagi percaya seperti Putri Manu Walaupun ada tantangan Ada cobaan kita harus yakin dan percaya Allah ku adalah Allah yang setia Allah yang berkaya Allah apa dan kumiga Karena itu kita perlu menyerahkan diri Satu lagi ilustrasi Bagaimana kita menyerahkan diri yang sebenarnya kepada Allah Tanpa ragu Ada seorang lakuda Yang selalu menakbudai kapalnya Dan selalu membawa anaknya Ikut juga dalam pelayaran Anaknya ini masih kecil Kira-kira Kelas 2-3 SD Masih polos Saat berlayar di tengah lautan Badai mulai menggoncang Ombak semakin kuat Pekerja kapal mulai takut Dan para Penumpang yang berada di kapal Ada yang menangis ada yang berdua Ada yang menelpon keluarga Karena mulai Merasa ketakutan Bahwa kapal Akan karam Sudiaka Berkerja kapal Dan memohon kepada Orang-orang yang ada disana Supaya berdua kepada Tuhan Bahwa kita sebentar lagi Akan karam Tetapi di tengah-tengah kekacauan yang seperti itu Kebingungan yang seperti itu Ada seorang ayah Si Tuhan Si Tuhan ini melihat ada anak-anak sedang main buli Sambil bersih Sambil main buli Padahal si Tuhan ini juga ragu akan kuasa Allah Apakah Allah akan menyelamatkan Mampu menyelamatkan kapal ini beserta isinya Tidak Saya diberi sipom Tidak Dek denakun Masih larmi-ami larmi-ami Lalu ditanyai Dek Tengok santai aja Tengok abang udah nangis Ibu-ibu itu bapak-bapak ini udah nangis semua Sebentar lagi kita akan mati Kapal kita akan karam Tengok pekerja kapal sudah rebot semua membuang Beban-beban kapal ini Aleh wasah wasih marmi-ami ini Tapi si anak ini Berkata Siapa takut Loh Gak takut kau lagi Tengok Bapak saya takut Nah koda kapal ini kan bapakku Saya yakin bapakku pasti mampu bertindak Untuk medak kodai kapal ini supaya kita semua selamat Yakin Tengoklah semua orang sudah takut Saya yakin kok Udah dari kecil saya hidup Dari pekerjaan bapak saya Dan bapak saya tidak pernah tenggelam sampai sekarang Nah karena itu saya tidak perlu takut Bapakku pasti sanggup Melakukan yang terbaik Itu adalah ilustrasi dalam kehidupan kita Bapak Tuhan Bapak Tuhan tidak menjawab doa aku lagi Tapi seharusnya orang Kristen harus kolos seperti anak tersebut Kok takut Allah itu kan bapak kita Telah menghidupi kita selama ini Memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita Kau takut Kita harus berani menyatakan bahwa Allah itu Pasti mampu dan memberikan yang terbaik dalam kehidupanku Bapak ibu sekalian Bapak ibu sekalian Yang terakhir tugas orang-orang percaya Kita berani Kita berani Maka halak naposea Buni dan dengang Dibik yang umbul Padi yang baik Dan kita masih berada di tengah-tengah Berani Pergaulan Dengan Yang disimpulkan tadi seperti dalam episten Nama sahur rohitan waing dohot Sibulis Dimana dibatulus dohot sinarim ini Bagaimana kebenaran kita Selaku bibit yang baik Selaku anak-anak Tuhan Yang mengaku bahwa Tuhan Juru Selama Menurutkan 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 Tantangan yang datang kepada kita Tidak heran banyak orang Kristen yang menyatakan diri Telah Kristen 70 tahun 80 tahun 90 tahun Tetapi iman tidak berkembang Kirodibata mengjuni Muihita Madabu Tubaruhumnya 10 minit nanya Pasal pas 20 minit kami tak baik Saya buat satu lagi ilustra Saya ada seorang parah kamis yang setia Ibu-ibu yang setia Dan selalu suka akan Penggembalanya Lomorohana Saya roh bangunan Huyah tujah bulan Yang pada waktu itu Yang menjadi Guru pengajar untuk parah kamis adalah Bibel Pro Lalu si gue ini berkata kepada Bibel Pro Inang Inang Kok Inang gak pernah datang ke rumah kami Datang sekali-kali Kenapa loh Oh iya 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 Aku akan datang Tuhu loroh Inang? Tuhu Benar? Benar Gak bohong Inang? Masa Bibel Pro berbohong Kapan Inang datang? Harisya Lasa Orang itu berbicara pada hari Minggu Pas seperti ini hari Minggu Iya Datang Inang ya Harisya Lasa ya Iya Jam berapa? Kira-kira jam 2 lah Kata Bibel Pro Lantas ibu parah kamis ini Bangga Hidup kembali di Tanggara Harisya Lasa bikin Pro datang ke rumah Anggap kampung-kampung Pendeta gak ada Pendeta masuk ke gereja itu Melayani hanya sekali setahun Jadi kedatangan Bibel Pro sangat ditunggu-tunggu Dianggap seperti kedatangan malaikat Kapan datang? Kapan datang? Masih rasanya? Dari sini Membersihkan rumah Dan atas semua Membersihkan alamat Rumah di Tanggara Naisu kumma Eh So narebut tuh iya Parah kamis namurju So ya biya saya Nau ma nabu alaman Pas oman naman apuyo Eh nggak tau iya Besok Bibel Pro akan datang ke rumah kami Oleh karena itu saya servis semua Dan akan saya potong ayam Luar biya saya bilang begitu Pas tari selasanya Si ibu ini sudah repot Anak-anak yang masih kecil disuruh Pilih ke rumah Indang tua Main-main disana Ini jajan mula Aku menyambut tamu Yang ini Jemua belas semuanya sudah masak Mede sudah diatur Kursi sudah diatur Sampai jam 1 Kenapa sih Waktu itu belum ada telepon Taruh ke handphone Tolap telepati Lalu Tiba-tiba ada yang menyebut pintu Inang Apakah inang di rumah Oh iya iya saya di rumah Dia pikir bahwa yang datang Inang milfro Ah iho Bapak 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 Apakah inang di rumah Apalah Anakku yang paling besar Sakit Bapak raya Tinggi Tinggi bawang buah suing Biar pembawa perubat ke keliling Ah taruh naruh Biar rusuk Aku bilang aku mau menyebut Taruh Datang lagi kau Bikilah sana Minta layda Anda Mengganggu nanti untuk Pelayanan inang Minta layda 200 buah aja Nasorong Nanti untuk kuasa Hubut Hubut Dan Pak Ramamon Bikilah sana Ditolak Dia tunggu sampai jam 2 belum datang Kamu yang lagu Yang ditunggu-tunggu Tiba-tiba Tiba-tiba Raya Tuk pintu Lagi Siapa Oh itu Pijam Sebeda Motormu Rikot Dia Menyambut Edamu Di Danan Heeeh Ini Jepo Pinimu Siapa Tiba-tiba Dijepo Lama Saya Ini Jepo Pinimu Pak Yang Mengantar Bilpro Menro Tamuk Kuna Sangat Ditolak Kecewa Sebab Itu Sebentar lagi Ada lagi Yang Minta 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 Makan Makan Minta Tiba-tiba Tiba-tiba Saat Dia Menunggu Menunggu Kedatangan Tamu Yang Sangat Diharukai Si Ibu Ini Ngantuk Mada Hodok Alam Atuk Kera Hitar Atuk Pilih Dunia Mada Hodok Dan Dia Bermimpi Sampai Jam Tiga Gitu Datang Inang Bilpro Itu Jam Tiga Akhirnya Dia Ingat Mimpinya Bahwa Allah Berkata Kepada Kepada Ibu Paranekamis Ini Ibu 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 aku datang mengunjungi engkau inang perang kami senaburju melalui edamu saya meminta tolong kepadamu meminjamkan duit 200 ribu tapi kau menolak sebentar lagi saya juga datang mengunjungi kau melalui seorang bapak yang mau meminjam sepira motor tetapi kau tolak dan saya juga datang melalui peminta-minta dan kau menolak ternyata perbuatan imanmu adalah iman yang sia-sia itu adalah satu ilustrasi bagi kita terkadang juga kita menyatakan diri seorang Kristen yang setia yang taat tapi saat kita di uji dari hal-hal yang kecil kita tidak berhasil jangan melalui para rekabisi terkadang di perbuatan di perang di batara di meronggir waktai di perang di batara di meronggir waktai dimana seandainya kita bisa hidup tulus dan ikhlas iman kita berbuah dan mau membantu sesama itulah tugas orang Kristen yang telah menyatakan bahwa Allah itu Allah yang setia kita harus menjadi pemberita Injil ikhlasih di damini Kristus di kita ikhlasih di damini Allah kami adalah Allah yang baik Allah yang pengasih tapi juga karena Allah kita Allah yang pengasih Kita juga harus mengasihi sesama Firman Tuhan kita terima Setiap saat Tetapi kita masih berada Di tengah-tengah Pergaulan dengan Orang-orang yang ditaburkan Iblis Yang ditaburkan Setan Pengaruh-pengaruh yang tidak baik Oleh karena itu Kita harus menyatakan diri dan eksis Sebagai orang Kristen Bahwa kita tetap setia Kita tidak perlu ragu Bahwa dia bisa hadir Yang tidak dibatasi waktu dan tempat Yang bisa hadir dan tetap setia Bagi umat Yang percaya Kepada kami D tapedase Dem poker Dan Yang sangat Aduh Mencari hari tahun ini dan tanggal empat bulan lima diresmikan menjadi persiapan beresok Hai dan para esis menugaskan kami bahwa bulan sembilan harus menjadi resok juga senang orak gue itikinazono muda laus ius panitia mahali maniru jejaknya matabadita segal ini naumah lupa ditasinongcom bukota naramii manggal widayah naik saat mahamis serpongong habis langsung ngakibadita tamak segal ini kenapa nak kata suhu nakkusur warna suhu eh wawah betapa maham ya sebuah panitia uspunginokpunan lupa ditabar biar membangun pahami di serpongong itu nasib maulah bagi kita huangan, itu nasib kita ini dia nusihnya di marjamita ini bedang bui yang tertentu disaut dihulian kami untuk program untuk berbualan yang akan tersebut alai mulatima dihudadahmu alai palwasi marjamita adik tum merlapataan paswara itu haru namanya mamina jadi dia terima di nomor parbu apapun seltei mengiduh kami tanggatuh kami itu huria kita itu mengulai kami perusahaan sekretarista menguntapaya menguntung taruh kaprohahmu berupi kamu menghubi atas HKWB sepuluh menunggu sepuluh itu huria kamu ingin saya resok tidak dilayan yang matahari di segering tidak 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 berusahaan sekretarista karena ini itu kami membuat inisiatif sehingga dibuat resok yang baru dan kami ditugaskan di sana sebagai pendeta persiapan resok ini kami membuat kami membuat kami membuat em em kalian di kami adalah mak em berusahaan sekretarista di utama kami kami membuat kami membuat kami membuat kami membuat berusahaan kami Hai Rani pos rohanami Nggak teruli kamu Jatuh pasu-pasu siap dibata Habibnya teruli Lihatannya dibata Halai dia kasih narongan Belum dihamiyandu Bebes tuh ayo bang gerija sebelge-debelgene Halai hebi ngami langarong Kita nari pasirah anung Harung tuh hebek sama bang gerija Halai ijit damarong Hampir saluh pada kemudahan Maimaru izi muna Nikru tak tau rujan hulayani Kurupi haumah suami Dungarung izi muna ngurupi hajong sehamu Aisyah dari bagai bibing Jelasin roh utok ke baddita Yang nguk inguk ma Seperti di amang pendeta kadir Inguk ma baddita kadir Kola resoti wainan Kori si baddita resok Ayo tuh yang anam mordo nih Ani bikiri mani ngamu Ani mereku baddita resok Ushigelinti siat jawa tau ga Tano jawa Tano jawa Tano naikin jawa Tano 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 jawa Bahwa Tuhan kita Kita sebut dengan Allah yang Perkas Dan mampu bertindak Tano jawa Tab�it Tano jawa Pasti ToBL Tano jawa sehati sudi matanya serpon, serpon sungguh luar biasa tupanuh hitamang ratu syahtanozawa mana saku tanami sasi warung-warung alai kebiasor kehitaman parbuyik soalnya yaudu pengehanyur wasli huwia dipakabbaru eh jiduh utama wang, bayisik aku tahu wasi warung-warung parbuah mulu tupatun betul enak-enak korbo dah usah dibalau enggak tapi enak situ emak teh usih tua enak-enak korbo gabisik tua bukasih iwana margele dan maksawi kisi mula iwana inang-inang iwana sawit iwana sawit iwana dua ini mepado wang wang saku tawarun gabisorul marwawi pengatak tuan iwana misal ania wang inang emulau pertama jawan emulau sariwak dammah utamunga anggwaw dang libing disitur atok darut serpon emulau pegairan nereka enak-enak enak-enak marilah kita siya lebih kusulizolmu kosong ampah mungkin Allah juga menguji iman kita maka kita bertumbuh karena itu saya yakin bahwa iman kita telah bertumbuh dan kita telah mengakui bahwa berkat Tuhan telah banyak kita terima karena itu kita puji Tuhan Allah yang setia dan berkarya sepanjang masa amin kita berdoa terima kasih Tuhan atas berkatmu yang melimpah pada hari-hari yang terbahagia ini kami telah mendengar firmanmu bahwa Allah adalah Allah yang setia yang tidak memperhitungkan dosa-dosa kami dan Allah menembus kami melalui anak menuju selamat Yesus Kristus yang kami sembarang kami puji karena itu Tuhan kami telah mendengar jaminan dalam hidup kami bahwa Tuhan mau dan sudi bersama-sama dengan kami di dalam kehidupan kami sukacita mau dan muda oleh karena itu Tuhan mimpin kami melalui rohmu yang kulus agar kami menjadi orang Kristen yang setia dan selalu berkarya memberitakan nama Tuhan di tengah-tengah pergaulan kami supaya semua orang bertepuk dan mengaku bahwa Tuhan adalah jurus kami berkati pelayan yang ada di gerejamu ini pada saat ini masih tahap pembangunan supaya Tuhan mencukupkan memanfaatkan panitia yang telah dipilih supaya pembangunan terlaksana dengan baik dan pada waktu yang ditentukan menjadi gereja yang telah melakukan teman-teman kalau Tuhan bahwa Tuhan telah mengutus kami di daerah perkotaan ini untuk mencari dan karena Tuhan juga memakai Bapak dan Ibu disini sudi untuk memberikan dengan sukacita agar pembangunan gerejaan yang berkait desa pernambi dapat terlaksana dengan baik dan pelayanan semakin akurat agar nama Tuhan semakin dipermudian kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menjawab buat kami ini kami berdua dalam Yesus Kristus terus selamat kami yang hidup amin kita bernyanyi dari hidung jemaat nomor 438 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan ayat 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton